Sahabat Kompas.com, Menteri Pertahanan Jerman, Christine Lambert, menkonfirmasi bahwa negaranya akan memasok persenjataan ke Ukraina, yakni dengan memasok tujuh howitzer self-propilot yang kuat untuk membantu pertahanan kekuatan Ukraina dari serangan Rusia. Christine menambahkan tentara Ukraina akan dilatih di Jerman untuk menggunakan senjata artileri Panzerhaubitz 2000 yang mampu menembakkan amunisi presisi pada jarak hingga 40 km. Dan ini akan kita berjalan untuk menyebabkan ke Ukraina yang telah menyebabkan kekuatan kekuatan, yang akan menyebabkan kekuatan kekuatan dan berjalan kekuatan. Dan ini berjalan kami juga, kasi, dikasi, terima kasih, bahwa kita akan menyebabkan kekuatan Ukraina sekarang lagi berjalan kekuatan, Sebelumnya, Jerman telah memberikan bantuan material untuk Ukraina dalam beberapa pekan terakhir. Kanselir Olaf Scholz, seorang politikus Jerman, akan dijadwalkan berpidato di depan masyarakat Jerman pada hari Minggu mendatang. Kekalahan Nazi Jerman oleh sekutunya pada 77 tahun lalu semakin digambarkan sebagai hari pembebasan di negara tersebut. Pidato Scholz diharapkan dapat mengurangi posisi pemerintahannya dalam perang yang terjadi di Ukraina. Terima kasih telah menonton!